Selamat pagi pemirsa, lonjakan harga beras yang belakangan terjadi diperkirakan dapat memicu laju inflasi pada bulan Januari 2018. Untuk itu pemerintah mengambil beberapa langkah positif antara lain melalui operasi pasar dan impor beras. Kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini dikhawatirkan akan memicu inflasi di bulan Januari. Sebab pangan merupakan salah satu faktor yang rentan menyebabkan inflasi. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Adrianto, menyatakan jika pasokan beras tak mencukupi kebutuhan hingga Januari mendatang, maka ini dapat mendorong inflasi. Oleh karena itu pasokan beras harus aman. Sebakat dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmi Nasution, juga meyakini lonjakan harga beras dapat mempengaruhi laju inflasi di bulan Januari. Terlebih, bila harga beras tak kunjung turun hingga akhir bulan. Lebih lanjut, Darmi menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan sistem One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta untuk menyatukan data pemerintah termasuk data-data soal beras. Harapannya agar ke depan tak ada lagi perbedaan data antar kementerian lembaga khususnya terkait data beras. Sehingga tak menimbulkan kebingungan. Sebelumnya, untuk mengamankan harga beras, pemerintah berupaya mengandalkan laju kenaikan harga. Di antaranya dengan membuka keran impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton pada akhir Januari 2018. Termasuk juga melakukan operasi pasar dan membagikan beras sejahtera. Langkah-langkah ini demi menjaga harga beras tidak naik. Terima kasih.